Hai selamat pagi Mas Bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di channel Kumbokarno pada kesempatan kali ini saya menjawab pertanyaan ya atau ada pertanyaan Mas tolong buat permintaan juga ya Mas tolong buatkan reviewnya harga per item untuk sound sistem ya Oke kali ini akan saya buatkan videonya harga per item Oke akan saya mulai dengan mixer untuk harga mixer seperti yang saya pakai ini ya seperti yang saya pakai ini ini mixer AX asli 8n AX 8n ini saya beli disini sudah saya buat catatannya juga untuk mixer ini dulu saya beli satu juta empat ratus ribu ya untuk mixer satu juta empat ratus ribu Oke lalu untuk equalizer mixer yang tipe ini tipe ini ini masih dalam box saya masukkan bok lagi karena belum terpakai ya untuk mixer untuk equalizer saya beli harga 600 juta sekitar 500 sekian plus ongkos kirim kalau nggak salah sekitar enam ratusan atau 500an 500 berapa kemarin lupa saya untuk selanjutnya crossover disini crossover saya saya menggunakan merek ini ya Nah seperti ini megavoc ya untuk crossover saya menggunakan megavoc eh 3W plus crossover saya beli dengan harga 500 ribu rupiah Hai lalu untuk power disini power karena ini powernya power rakitan semua saya ngerakit sendiri ya oke eh kisaran harga sekitar satu item ya per item ini per item ini habisnya dua juta tujuh ratusan Hai menggunakan trafo 20 ampere trafo kotak 20 ampere habisnya sekitar Hai dua juta tujuh ratus kalau pakai 3W otomatis tiga power ya dikalikan aja kita ambil rata-rata dua juta tujuh ratus dikalikan tiga gitu aja ya Oke untuk speaker speaker saya menggunakan RCF 18in ada yang P200 eh sorry P400 ada yang X 400 dan juga ada yang P300 untuk yang terpasang di box untuk yang terpasang di box ini Hai nih 18in P400 kisaran harga satu juta dua ratus sekian satu juta sampai satu juta empat ratus Oke saya total plus plus boknya ya jadi plus bok sekitar empat juta lor empat juta dapat dua bok ini 18inan untuk yang 15in 15in jika kita menggunakan rcf Hai jika kita menggunakan RCF harganya sekitar 900an yang 15in 900 atau 900 lebih yang tipe PP400 kalau nggak salah itu oke jika plus bok perkiraan harga sekitar tiga juta ya tiga juta tiga juta ya untuk dua bok lalu untuk yang 12 tuh yang 12 in untuk bok terserahat helio oke Hai lalu lanjut lagi untuk kabel 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 speaker keyboard kabel aksesoris seperti ini ya seperti ini tuh kira-kira habis dana 1 juta 1 juta itu kabelnya speaker kabel biasa ya lor ya kabel yang seperti ini tidak dapat kabel yang seperti ini kalau harganya seperti ini sudah beda lagi lor Oke untuk eh jumlahnya total Oke untuk totalnya eh mixer ya ya total dari keseluruhan jadi mixer ini ditambah ini beda box ya beda harges cuman eh mixer saja lalu ditambah dengan crossover equalizer lalu power 3 total keseluruhan perkiraan 21 juta lor 21 juta 600 ya jadi ini juga power-power rakitan saya sendiri semua ya ini ada 4 power rakitan dan yang di sini tadi ada empat juga ini bunyi semua lor bukan hanya boxnya reviewnya ada di apa itu di channel saya di video-video yang lain Nah tadi juga belum termasuk kabel-kabel seperti ini lor Hai ya belum termasuk kabel-kabel seperti ini 1 juta yang tadi ya Oke jadi Hai itu tadi untuk review harga eh untuk sound hajatan kelas minimalis ya Hai sebagai catatan lagi lor tadi harga speaker plus box hanya untuk satu sayap ya Nah jadi satu sayap itu seperti ini satu sayap itu cuma 18-2 15-2 dan 12-2 diatasnya 12-2 lalu untuk hai nya Oh sorry sorry tadi kelupaan untuk Twitter ya untuk Hai Twitter kira-kira satu satu juta lor tadi totalnya sudah termasuk itu ya Oke jadi itu tadi review harga untuk sound hajatan minimalis Hai jadi itu paling paling-paling minimalis lor kalau menurut saya jadi sekitar 21 juta 600 lor ini saya cross kan dengan harga eh eh punya saya ya punya saya sendiri tapi enggak tahu untuk yang di luar mungkin lebih mahal atau ada yang lebih murah ya jadi ini eh menurut saya menurut saya menurut saya dan eh punya saya perkiraan 21 juta 600 lor untuk satu sayap oke oke jadi itu tadi saya ulangi lagi itu tadi reviewnya ada yang bertanya tentang review tadi sudah saya jawab semoga yang bertanya melihat video ini ya jadi tidak bertanya lagi oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih sudah menyaksikan video-video saya jika ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar Hai tonton video paling minimal tiga atau empat menit atau lima menit silahkan lor baru bertanya oke lor terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh